Intro Sebagai memento Untuk Naruto Naruto Ini yang kau sempat latte art Itu imut Sorry men Perfect Ngomong-ngomong aku I was distracted ya Gimana ya Gak fokusnya terganggu gitu kali ya Ngomong-ngomong aku terganggu oleh Ngomong-ngomong aku terganggu oleh Beberapa pekerjaan Dan juga ada hujan Itu tidak apa-apa Oh nama dia Bailey Wow Keren namanya Bailey Apa ya Bailey Irish Require Salah satu minuman ini sih Minuman keras Khas Irish Irlandia Aku menikmati Pembicaraan yang Menarik dengan mereka Wow This song Ini Claire Delune deh Tapi di Remix ya Keren Ajar Oh iya Aku belum Ini Aku bingung Oh ini si Bailey ya Oh iya aku belum Perkenalkan diriku sendiri Nama ku Bailey Oh iya Mana sopan santunku Aku juga belum Perkenalkan diri Nama ku Lua Lua Hai Namaku Freya Selamat ketemu dengan kalian Namaku Dan Hei apa kau tahu Apa kau tahu Bahwa Freya disini adalah penulis Dari Evening Whisper Oh yang bener Aku mengerjakan Berapa Aku melakukan Beberapa pekerjaan Untuk mereka Beberapa kali Oh iya Pekerjaan seperti apa Aku adalah Desainer freelance Wow Aku adalah Freelance designer Dan ilustrator Oke ini bener-bener Kehidupan sehari-hari Banget gitu ya Jadi Bener-bener kehidupan Apa ya Pembicaraan di warung kopi Gitu lah ya setelahnya Kobrolan di warung kopi Antara orang-orang Stranger gitu Aduh Gue kangen deh Nokrong-nokrong Warung kopi gitu ya Gara-gara kopi Tengah bisa lagi That's so sad Aku mengerjakan Berapa karikatur Dan infografik Untuk Koran Aku bersamsums Aku menebak Bahwa kau Ada kontak Dengan Steve Yep Dia adalah Orang Seorang yang baik Untuk bekerjasama Oh yang benar Tidak Dia tidak Tapi aku memiliki Klien yang lebih buruk Jauh Lebih buruk Ya aku senang Dia ada di Desain dan visual department Aku tidak Tahan Untuk bekerja Dengan dia secara langsung Yang benar Saja Dia memang Susah buat Ditangani Tapi dia bukan Yang terburu Oke Sepertinya si Steve Ini adalah orang yang Atasan yang Tidak disenangin Ya tentu saja Tidak peduli Sebab Dalam kau pergi Tetap saja Ada lapisan lain Dan neraka Wow Nice quotes Bagaimana kau Biasa menangani Costumer yang Buruk disini Satu-satunya Costumer buruk Di tengah malam Begini Cuma Pemabuk yang Nyasar Atau kriminal Kadangannya Sangat buruk Mereka Mudah untuk Ditangani Ya itu karena Kau Ahli Tinju gitu Mungkin Ahli dengan Kekerasan Itu karena Kau ahli Soal kekerasan Tidak sebagus Kemampuan Membuat kopi Toh Thank you Aku Menganggap itu Pujian Sama-sama Bukan Ini si Brea Yang ngomong sama Aku Ngomong aku Benar-benar Harus Menulis Apapun Yang akan Kutulis Jadi Aku akan Mendingalkan Kalian berdua Di tangan Our friendly Neighborhood Barista Wow Apa yang Gak akan Kau tulis Tidak jauh Oh Dimana Kau akan Menulis Mungkin Ternyata Tanya Hanya Di Meja Di ujung Sana Sebelah Jendela Itu Tempat Favoritku Oh Oke Have fun Aku Akan Berusaha Semoga Beruntung Terima kasih Iya Hilang deh Oke Ini masih Tutorial Dan So far Ini Enjoyable Dan Chill Banget Gitu Game Ini Enak Ini Enak Streaming Santai Sambil Ngobrol Ngobrol Kita juga Pindah Kita juga Harus Pindah Tempat Dulu Kan Nah Sini Juga Apa-apa Oke Kalau Begitu Jadi Bagaimana Harimu Baik 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 Saja Kerjaan Biasa Saja Tidak Ada Yang Istimewa Aku Menyelesaikan Proposalku Lebih Awal Supaya Aku Bisa Segera Keluar Kat Kantor Terus Bosku Sedang Dalam Mood Yang Baik Hari Ini Aku Pikir Bosmu Itu Selalu Orang Yang Selalu Senang Gitu Kalian Ya Ada Gitu Sih Tapi Hari Ini Dia Lebih Bahagia Dari Biasanya Aku Tidak Yakin Apa Yang Terjadi Tapi Senang Rasanya Melihat Dia Selalu Tersenyum Bagaimana Dengan Bu Ada Masalah Dengan Klien Terbarum Ini Gua Menguping Pembicaraan Mereka Anjir Ngomong Ngomong Tapi Emang Barista Kayak Gitu Apalagi Mereka Duduk Di Meja Barisanya Gitu Jadi Kita Mendengarkan Curhatan Mereka Kalau Nanti Kita Diajak Ngobrol Yang Satu Ini Benar Ngeselin Kau Kau Tau Mem Mem Meme Kau Tau Mem Mem Yang Menggambarkan Klien Yang Buruk Dia Benar Benar Fits All The Bill Benar Benar Pas Gitu Aku Bisa Ngomongin Aku Bisa Komprin Soal Dia Secara Terus Terusan Tapi Itu Tidak Membawa Kita Kemana Mana Tidak Menolong Kau Harus Membuat Mem Soal Dia Dan Kehilangan Proyekku Saat Ini Hanya Untuk Tertau Beberapa Menit Itu Mungkin Worth Kau Harus Bertanya Paradan Disini Bagaimana Cara Menangani Klien Yang Menyebalkan Oh Ya Bagaimana Caramu Biasanya Menangani Kustomer Yang Menyebalkan Yang Tidak Perlu Kau Tangani Dengan Kekerasan Tentunya Aku Memiliki Metodeku Sendiri Tapi Itu Tidak Akan Bicarakan Kustomer Lain Kepada Kustomer Lain Oh Itu Adalah Salah Pelajaran Yang Bagus Duk Belajari Suatu Hari Iya Mereka Diam Diaman That's Awkward Orang Tuamu Iya Jadi kau sudah Bicara Pada Mereka Aku Sudah Tidak Berakhir Dengan Baik Tidak Apa yang Mereka Katakan Banyak Wow Ini Gue Sudah Sepertinya Hubungan Mereka Tidak Diri Oleh Orang Tua Awkward Mereka Tidak Memberikan Kita Kesempatan Sama Sekali Siapa Saja Boleh Siapa Saja Boleh Asalkan Jangan Elf Waduh Itu yang Mereka Bilang Bagaimana Dengan Kurang Lebih Sama Oke Mungkin Ada Hubungan Ini Antara Elf Sama Dia Monster Ini Mungkin Di Zaman Lalu Gitu Makanya Jadi Hubungan Mereka Asmara Mereka Tidak Setuju Wow Ini Mulai Sudah Mulai Menjuris Keras Jadi Sebaik Kata Mereka Mereka Depik Menggambarkan Mungkin Nanti Sambil Kita Berjalan Ceritanya Mulai Muncul Masalah Masalah Yang Dia Mungkin Masalah Masalah Sosial Kita Cuma Mereka Gambarin Pake Tokoh Tokoh Pake Tokoh Game RPG Gitu 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 Kayak Elf Peri Kemudian Monster Apalagi Nanti Segala Macem Itu Mungkin Masing-masing Gambarin Ras Sama Masalah Masalah Sosial 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 Gitu Ya Interesting Aku berkelahi Dengan Bapakku Kalau Mengapa Aku tinggal Dengan Faren Sekarang Wow Disumain Mereka Mengusirmu Kau tidak Kau tidak perlu Untuk melakukannya Kau tahu Mereka adalah Keluargamu Aku tidak Tahan lagi Aku tidak Tahan Walaupun Hanya sedetik pun Untuk bersamaan Dengan Mereka Aku Mungkin Menjadi Aku Mungkin Tidak Punya Income Tidak Punya Gaji Yang Cukup Stabil Tapi Itu Bisa Diatur Tetap Saja Kau tidak Tahu Apa yang Mereka Bilang Kemarin Malam Afan Aku Apa yang Mereka Bilang Soal Aku Atau Mengenai Jenisku Atau Mengenai Rasku Kan Bener kan Udah Mulai Ngomongin Soal Ras Pak Saja Ras Suku Gitu Mungkin Mungkin Karena Di tempat Kita Ada Suku 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 Kurang Suku 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 Membicarakan Bahwa Elf Adalah Makhluk Yang Suci Mengenai Keabadian Kami Mungkin Mengenai Bagaimana Aku bisa Outlive You Bagaimana Mungkin Kayak Dia gak Pantes Gitu Untuk Bersama Dia Si Belly Maksudnya Belly Mungkin gak Pantes Sama Si Loa Karena Jenisnya Dia udah Berbeda Apa Apa Bukan Apa Mengenai Bagaimana Kau Outlive Me Tidak Ada Elf Lain Yang Ingin Dengan Elf Scubus Scubus Ya dia Scubus Itu Apa Ya Monster Ini Monster Yang Dia Kayak Setan Gitu Sebenernya Kayak Setan Yang Menggoda Gitu Menggoda Manusia Gitu Tidak Ada Ingin Bersama Elf Peri Yang Sudah Dinodai Oleh Scubus Gitu Ya Kurang Lebih Cuman Ya Begitulah Yang Mereka Bilang Oh Mereka Akan Putus Akhir Dari Hubungan Kita Tidak Harus Seperti Itu Kau Tau Keluarga Kita Tidak Akan Pernah Setuju Kita Bisa Tetap Melanjutkan Seperti Ini Apa Maksudmu Mereka Tidak Perlu Tau Bahwa Kita Masih Berkencan Backstreet Bro Kita Bisa Tetap Melanjutkan Sebagaimana Kita Sekarang Tanpa Mereka Harus Mengetahui Dan Kemudian Apa Apa Kau Ingin Menyembunyikan Hubungan Kita Untuk Selama Lamanya Kita Tidak Seperti Manusia Kau Tau We Can Just Elop Elop Apa Ya Kita Tidak Bisa Elop Engkau Tidak Akan Mendapatkan Izin Hanya Karena Kau Terlalu Tua Aku Tidak Berdiri Dengan Izin Mereka Aku Dengan Senang Hati Memutuskan Hubungan Dengan Keluarga Kau Jika Aku Harus Wow Oke Bucin Bucin Si Belly Bucin Aku Tidak Bisa Membiarkan Kau Melakukan Itu Kau Akan Kehilangan Keabadian Jika Aku Bisa Menghabiskan Waktu Kau Bersamamu Aku Tidak Keberatan Bucin Aku Tidak Keberatan Sama Sekali Kau Membuat Ini Sulit Untuk Kita Berdua Apakah Kau Merasa Bahagia Besat Bersamaku Tentu Saja Aku Bahagia Kalau Begitu Kau Tidak Membutuhkan Alasan Lain Kau Tahu Kita Sempurna Untuk Satu Sama Lain Kau Bahkan Tidak Perlu Melihat Kedalam Percayalah Padaku Kita Bisa Melakukan Ini Bersama Bahasanya Bahasa Standar Banget Bahasa Global Standar Kita Bisa Bisa Mikirkan Ini Dengan Jelas Untuk Sekarang Kita Akan Bicarakan Lagi Nanti Lu Tunggu Dia Bisa Kehilangan Kehabadan Dia Kalau Mutuskan Dismuk Luarda Gitu Mungkin Gimana Kayak Aquaris Gitu Mungkin Kehabadian Gitu Ya Kehabadian Jadi Suatu Nanti Bisa Dicabut Maaf Kau harus Mendengarkan Masalah Kami Gak Pape Bro Kerekopi Kayak Gini Emang Diciptakan Untuk Cerita Cerita Seperti Ini Asik Aku Berharap Kau masih Tetap Mendapatkan Air Yang Bahagia Kau Harap Gitu Juga Apa Kau Punya Alkohol Sayangnya Tidak Mengecewakan Apa Kau Punya Suatu Yang Hangat Dan Bisa Menenangkanku Apa Kau Apa Lu Suka Green Tee Latte Green Tee Oke Aku Kan Cobanya Oke Green Tee Latte Green Tee Apa Resepnya Green Tee Green Tee Susu Susu Oke Susu Eh Salah Susu Susu Bruh Ini kok Gak ada Manisnya Sama Sekali Oke Kita Bikin Latte Art Biarpun Gue Gak Tau Apa Yang Mau Gue Gampar Eh Kita Coba Lagi Oh Gue Bisa Nuang Lebih Banyak Ini Jadinya Lebih Bagus Terima Uh Ow Rusak Motif Gue Rusak Gue Mau bikin Motif Random Aja Dulu Keren Motif Apa Ini Ini Motif Bunga Sakura Yang Sedang Berjatuhan Untuk Pasangan Yang Sedang Patah Hati Karena Tidak Direstui Oleh Keluarga Oke Ini Random Banget Artnya Whatever Bro Gue Masih Memula Gue Masih Magang Gue Masih Magang Ini Terima Ini 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 Rasanya Enak Terima Kasih Untuk Ini Ngomong Apakah Sudah Married Gue Belum Apakah Punya Seorang Yang Kau Cintai I Love This Coffee Shop Oke Jawabannya Tapi Aku Yakin Itu Bukan Jawabannya Kau Cari Aku Tidak Punya Ekspetasi Apapun Ya ampun Di antara Semua orang Di seluruh dunia Mengapa Aku harus Jatuh Cinta Padahnya Wow Bucin Bucin Kau Tidak Bisa Milih Milih Dengan Siapa Aku Jatuh Cinta Kau Bisa Jika Kau Berusaha Cukup Keras Wow That's A Good Quote Man That's A Good Quote Sedangnya Itulah Yang Dibilang Sama My Old Man Bokak Gue Gitu Ya Benar Benar Sepretensius Elf Tetensius Apa Ya Tapi Aku Rasa Semua Ya Kami Semua Sama Saja Entitled Pretensius Immortal Dodgeback Orang Merengsek Yang Abadi Gitu Oke Elf Ini Jadi Punya Immortal Jadi Kalau Mereka Mutis Hubungan Sama Keluarga Immortal Mereka Bakal Dicabut Mungkin Kayak Hak Waris Gitu Kali Setidaknya Kamu memiliki Waktu Apa Setidaknya Kamu memiliki Waktu Abadi Untuk Belajar Dan Berubah Atau Keabadian Untuk Menjadi Seorang Yang Brengsek Ngomong Aku harus Pergi Sekarang Mungkin Minum Minum Dulu Di bawah I save Under Until The Sunrise Oh Dia Masih Ada Waktu Cukup Lama Untuk Sampai Matahari Terbit Lebih Banyak Waktu Untuk Minum Kalau Begitu Sampai Jumpa Sampai Jumpa Juga Untuk Miss Freya Terima kasih Jangan lupa Berkunjung Lagi Lu Nguping Ya Si Freya Anjir Si Freya Nguping Gampret Pasti Bakal Jadi Inspirasi Buat Ceritanya Dia Pasti Lu Nguping Dari Pocok Sana Iya Jiwa-jiwa Yang Malang Gua harap Mereka Menemukan Jalan Untuk Bisa Bersama Aku Juga Ngomong-ngomong Aku harus pergi Aku harus Bangun Lebih awal Dari Biasanya Besok Oke Gua rasa Gua bakal Tutup Toko Setelah Ini Cukup Awal Aku Tahu Setelah Semua Delivery Datang Besok Aku akan Buka Lebih Aku akan Buka Seperti Biasa Oh Ya Karena Bahan-Bahan Gua udah Abis Gitu Ya Kadikan Katanya Kan Dan Delivery Belum Dateng Jadi Makanya Bahannya Sedikit Oke Selamat Malam Kalau Begitu Kau juga Oke Tutup Tutup Toko Russian Tea Meskipun Namanya Russian Tea Ini adalah Minuman Amerika Oke What a Bummer Oh Oh Terima kasih.